Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkan, nama saya Pira Mordi Dari Kelompok 24 KKN di BUMJ Jadi, saya akan membahas Pembuatan yang saya buat Diku, Pembuatan untuk buku Diku, Pembuatan untuk buku Diku, Pembuatan untuk buku Diku, Pembuatan untuk buku Diku ini, terlaluan Beberapa, posok kata Tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia Bahasa Arab, dan Bahasa Indonesia Dan di dalamnya juga, kita telah Tata cara penyusuri Kali pertama, dua bahasa Diku, bahasa Arab dan Bahasa Indonesia Ketika kita ingin melakukan sesuatu Atau pemberanjari bahasa Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah niat dan yakin Kenapa? Karena niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu tindakan yang berbeda dengan Allah Niat dan kerjakan ke semuanya Niat tanpa usaha, sama saja dengan Allah Tadi selain seluruh hal-hal salam disebutkan berbuah yang berlaku dengan Allah Jadi ketika kita melakukan sesuatu harus diawali dengan Tips yang kedua yaitu membaca Kenapa harus membaca? Karena dari membaca kita bisa menambah ilmu dari yang berawal kita tidak mengetahui Jadi bisa mengerti segala sesuatu dari dasar sampai akarnya Membaca apa sih supaya bisa cepat berbicara bahasa Arab ataupun berbicara bahasa Inggris Tentunya membaca tulisan-tulisan Arab ataupun tulisan-tulisan yang berbahasa Inggris Walaupun kita tidak mengerti arti dari sumber sebut Tetapi bisa kita akan terlatih dengan seringnya kita membaca tulisan Arab ataupun Inggris tersebut Tips yang ketiga yaitu memahami Nah, baiklah kita sudah nanti untuk sering-sering membaca Walaupun kita tidak tahu artinya Nah, tips yang ketiga ini mencoba memahami dari tulisan Arab ataupun tulisan Inggris tersebut Nah, tidak sulit memahami tulisan-tulisan tersebut Memahami tulisan bahasa Arab ataupun tulisan Inggris bisa dengan mudah kita lakukan Yaitu dengan membaca kumus ataupun dengan membaca translate di internet Untuk mencari produk atau hukum yang berbicara atau pasang kata yang tidak-tidak kita tahu Tips yang selanjutnya setelah memahami yaitu menghafal Tentu mengkhawatir dengan kata menghafal Nah, cara menghafal dengan cepat bisa kita dapat dengan cara memahami arti dari isi tersebut Lalu kita terapkan dan berlatih setiap hari Atau bisa juga dengan menggunakan sticky note atau kertas kecil Lalu kalian bisa tempelkan ke benda-benda yang ada di sekitar kalian Misalnya seperti ini Buku ditempel di sini Bahasa Inggrisnya dan artinya Nah, tips yang keempat yaitu mencari teman Nah, kita harus mencari teman Teman yang juga mempengaruhi niat kita tadi di awal Nah, teman yang seperti apa yang membuat kita akan maju Carilah teman yang mempunyai keinginan yang sama dengan kita Bukan mencari teman yang akan membawa kita ke dalam hal yang tidak kita inginkan Karena teman yang baik termasuk salah satu dorongan yang akan memajukan Dan mensukseskan keinginan kita Yaitu mintalah teman Kepada siapa kita buka doa tentulah minta kepada Tuhan kita Yaitu Allah SWT yang telah menciptakan langit dan buku Lalu, teman yang adalah hidup kepada guru orang tua kita Karena didaklahi fi di da'u wahidahin Dan ditalahi hidup kepada guru Kemudian, karena mereka yang sudah memberikan ilmu sampai kita Bisa mencari teman yang kita Kemudian, yang selanjutnya yaitu seri-seri mulan dan buku Nah, berlatihlah setiap hari Seringatkan langit dan buku jara akan Memudahkan kita dalam berbicara dan menampal Bagaimana cara bagaimana bahasa Inggris Tidak ada langit bicara Itu tidak masalah Karena kita bisa berlatih berbicara Bahasa Arab atau bahasa Inggris Membinti di depan jaringan Ini bisa membuat kita lebih percaya Setelah semua tips tadi sudah dilakukan Maka hal terakhir yang perlu kita lakukan yaitu Percaya diri Karena percaya diri ini perlu untuk mencapai kesuksesan kita Tidak ada percaya diri Maka tidak akan maju dalam hidup ini Jadi, percaya diri dalam berbicara bahasa Arab atau bahasa Inggris Salah pun tidak apa-apa Karena sekelas profesor pun pernah merasakan salah Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!